Ada menu khas yang unik untuk berbuka puasa di Masjid Andor, kota Palu, yakni kopi jahe alias kopi Arab. Tradisi dari warga keturunan Arab di Palu ini sudah turun-temurur. Sa'dia merupakan generasi ketujuh penerus nenek moyangnya untuk menyiapkan kopi Arab. Kopi ini dibuat dengan campuran jahe, daun pandan, dan beranekar apa-apa lainnya seperti kain manis, daun jeruk, serta cengkeh. Pastikan air yang digunakan mendidih agak lama, agar kopi bisa tercampur sempurna. Dalam sehari, Sa'dia menyiapkan sekitar 2 kg kopi dan 6 kg gula untuk keperluan buka puasa. Ini sekitar 27 tahun lalu, masih kecil, masih kecil sih. Saya punya habis bukit, saya punya nenek orang Arab nubu, ambar pakaran, itu yang mungkin berputar pertama. Tradisi berbuka puasa dengan kopi jahe turun-temurun sejak 70 tahun lalu. Setiap jemaah yang akan berbuka puasa di masjid ini, juga diberikan kurma sebagai teman berbuka puasa. Menurut warga, kopi ini juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti melegakan tegorokan dan menghilangkan batuk, serta menghangatkan tubuh. Istilahnya Arabiannya, sistem Arabian dan aromanya khusus. Dan kemudian di sini memang banyak jama-jamahnya berbuka puasa, karena ini merupakan tegoria bagi mereka setahun sekali berbuka puasa di masjid Nur yang unik ini. Dan kemudian salah satu masjid yang tertua dan terlama di Sulawesi itu. Penasaran dengan rasa kopi ini? Anda bisa mencobanya saat berkunjung ke Masjid An-Nur, Palung, Jalan Sis Al-Jufri di bulan Ramadan. Rahman Odi, melaporkan untuknya. Terima kasih. Terima kasih.